Saudara Jawa Timur menjadi efisentrum kasus COVID-19. Saudara Gubernur Jawa Timur, Kofifah Inder Parawansa. Warna kota Surabaya dalam petas sebaran kasus COVID-19. Saudara Jawa Timur saat ini menduduki tiga besar nasional. Dari gugus tugas, ini kan kami membentuk gugus tugas. Gugus tugas juga melakukan tracing, mereka juga melakukan identifikasi titik-titik mana yang mereka harus lakukan intervensi. Bencana, apapun bentuknya, termasuk pandemi COVID-19 pasti mengakibatkan turbulensi informasi. Kondisi di mana permintaan informasi begitu tinggi, namun ketersediaan informasi sangat rendah. Hal inilah yang mendorong Binas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Salah satunya, melalui call center Jatim Tanggap COVID-19, karena kebutuhan masyarakat akan layanan informasi interaktif 24 jam non-stop terkait COVID-19, informasi keterisian bed rumah sakit, layanan ambulans, info satgas COVID setempat, bahkan informasi mengenai oksigen gratis. Semua layanan tersebut juga tersedia di platform website infocovid19.jatimprov.co.id yang menyediakan informasi akurat dan real-time yang dapat langsung diakses oleh masyarakat Jawa Timur. Selain itu, Diskom Info Jatim melalui media sosial juga memberikan informasi terkait vaksinasi dalam rangka mencapai herd immunity di Jawa Timur, serta memberikan informasi dan klarifikasi hoax seputar COVID-19 yang telah beredar sejak awal pandemi. Semua inovasi ini tentunya dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jawa Timur, terutama di tengah pandemi COVID-19. Inovasi ini adalah bentuk nyata pelayanan publik Dinas Kom Info Provinsi Jatimur kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya dalam pemenuhan informasi tentang penyebaran virus COVID-19. Kalau saya selama ini ya tidak masalah, maksudnya dari sistem juga bisa diunduh, memang sistemnya berjalan baik, kawan respon dari agungnya juga baik. Masalah coba diatasi, Dinas Kom Info terus berinovasi. Walau pandemi masih melanda seluruh negeri. Terpapar COVID-19 bukan berarti hidup berhenti. Solidaritas warga dan kesiapan negara tak dapat ditawar lagi. Doa dan sinergi sangat penting di tengah pandemi. Semoga kita selalu dikuatkan hingga pandemi menghilang perlahan.